Halo bosku, selamat datang kembali di channel jam saya. Pada video kali ini, kita akan membandingkan dua merek jam tangan pada seri Middle Divewatch. Desain yang dinamis karena keduanya menampilkan kemewahan dengan harga yang tidak terlalu mahal. Spesifikasi yang mumpuni, mewah di kelas masing-masing dan berkarakter berkesan sporty yang dapat dikenakan pada padu padan outfit formal bahkan kasual di aktivitas sehari-hari. Review battle jam tangan yang pertama adalah buatan dari Swiss, brand Tissot dengan seri Sistar 1000 Powermatek 80, dan jam tangan yang kedua adalah buatan Jepang yang diwakili oleh Orient Start dengan nomor reference RE-AU-0302L. Secara pribadi, kedua jam tangan ini merupakan brand favorit saya sejak dulu. Jam tangan ini sama-sama berkarismatik serta berkarakter tinggi dan juga memiliki beberapa persamaan mulai dari sejarah yang panjang dan masing-masing di bawah naungan grup produsen jam tangan besar pada Eropa dan Asia. Sekilas info brand Tissot yang berada dalam naungan produsen jam tangan terbesar di Swiss bersama Swartz Group yang memang memiliki brand-brand ternama dan cukup mendominasi dunia. Sedangkan sekilas info untuk brand Orient bersama Seiko Corporation Group yang konsistensinya memiliki market dan loyal customer dari Asia hingga Amerika. Untuk secara singkatnya, kedua jam tangan karismatik pada kelas middle ini cukup menarik untuk kita bandingkan. Yang pertama wajib dibandingkan adalah harga masing-masing brand yang berbanding dengan kualitas dan fitur yang ditawarkan. Jam tangan Tissot Sistar Powermatic 1000 sampai saat ini memang harganya masih cukup stabil. Jam tangan ini dirilis pada tahun 2018 dan dibanderol dengan harga sebesar 9 juta rupiah. Dan hingga saat ini tidak banyak yang berubah dan masih dijual dengan range sekisaran 8 juta rupiah. Penjualan jam tangan Tissot termasuk laris manis pada awal diperkenalkan. Karena desain yang mewah, spek yang premium tapi harga tidak lebih dari 10 juta. Sedangkan pada merek Orient Star diliris pada tahun Januari 2020 dengan harga awal 8 jutaan dan jam tangan yang dibuat di Jepang langsung atau berlabel Japan Domestic Market harganya pasti cukup stabil hingga saat ini. Dan terbukti setiap produksi Orient Star selalu menghadirkan gairah buat loyal customer di seluruh dunia. Dari perbandingan harga kedua jam tangan ini memang masih masuk akal. Dengan target market pada level menengah, ternyata beberapa kalangan atas juga tak berpikir panjang untuk membeli kedua jam tangan ini. Bagian yang kedua adalah kita bandingkan mesin yang digunakan sebagai acuan review battle pada indikator selanjutnya. Seluruh jam tangan Tissot dibuat di Swiss hingga movement yang digunakan juga menggunakan movement asli buatan Swiss. Tidak tanggung-tanggung, Tissot Sistar 1000 Powermatic 80 ini menggunakan mesin base dari pabrikan ternama di dunia ETA. Nomor kaliber yang digunakan adalah ETA C07111 atau basic dari movement ETA 2824-2. Mesin jam tangan ini memiliki 25 joules dengan beat frekuensi di angka 21.600 vibration per hour dan keunggulan utama mesin Powermatic ini memiliki power reserve hingga 80 jam. Untuk akurasi mesin jam tangan ini per hari bisa plus minus 5 detik dengan tipe mesin manual winding automatik dengan sistem hack mekanisme. Sementara pada jam tangan Orient Star, pembuatan mesin dan jam tangannya mengandalkan ketelatenan dan standar tinggi khas dari pabrikan Jepang. Mesin yang digunakan adalah in-house Orient Caliber F6N47 memiliki 22 joules yang running pada frekuensi 21.600 vibration per hour dengan power reserve 50 jam yang lengkap dengan indikator power reserve-nya pada dial. Akurasi plus atau minus 5 detik per hari dengan tipe mesin manual winding automatik dengan sistem hack mekanisme. Jika diperhatikan, kedua jam tangan ini mesinnya setara dengan kualitas masing-masing yang sudah teruji dari dulu hingga sekarang. Dan yang berbeda adalah keunggulan Tissot yang memiliki power reserve yang lebih panjang hingga 80 jam. Baik berikutnya, poin pembanding selanjutnya adalah perbandingan fitur masing-masing jam tangan ini. Jam tangan Tissot dilengkapi fitur lengkap sebagai jam tangan penyelam dengan sertifikat ISO 6425 yang jam tangannya tahan tekanan air hingga kedalaman 300 meter. Tampilan khas mewah dengan warna deep blue yang gradasinya cukup tajam pada dial, casing stainless steel 316L tahan karat, bezel yang rotasinya unidireksional anti-backplay dengan material ceramik berwarna hitam glossy dan pada crown yang letaknya pada angka 3 juga dilengkapi dengan sistem buka-tutup screw down atau drat yang mengunci sangat kokoh. Di sebelah jam tangan Tissot, Orient tidak akan kalah dengan tampilan eksotis yang berwarna navy blue. Jam diver ini juga dilengkapi sertifikat ISO 6425 yang tekanan air tahan hingga kedalaman 200 meter. Casing seseluruhan terbuat dari stainless steel 316L pada coin bezel memang sangat mewah yang ditutup insert bezel dari aluminium yang pip bezelnya bernilai emosional tinggi dengan putarannya unidireksional 120 kali klik sangat rapat dan kelihatan elegan dengan efek glitter pada keseluruhan insert bezelnya. Selanjutnya pada keseluruhan bodi, dimensi ukuran jam tangan ini pun hampir sama. Bentuk casing yang keduanya bulat yang pada diameter Tissot sekitar 42 mm dan untuk diameter Orient pada angka 43 mm. Pada bagian atas casing, kedua jam tangan ini memiliki penutup dial yang terbuat dari kaca sapphire crystal dengan anti-reflektif coating. Salah satu part yang digunakan pada seluruh jam tangan mewah sudah disematkan pada jam tangan Tissot dan Orient. Selanjutnya kita cek luminos pada kedua jam tangan ini memang cukup killer. Lume jam tangan Tissot berwarna biru pada seluruh indeks, hand, dan lume pip yang terbuat dari Superluminova BGW9 yang sangat terang dan sangat durable. Sedangkan lume pada jam tangan Orient juga tidak kalah garang. Pemakaian LumiNova C3 yang berwarna hijau sangat terang, sangat berimbang pada seluruh indeks, hand, dan yang sangat menarik pada pip di insert bezel yang berbentuk triangel cukup memberikan visibilitas pada saat gelap. Lume Orient durabilitinya sudah terbukti dapat bertahan lama dan menjadikan kedua jam tangan ini akan sangat memuaskan bagi orang yang pecinta luminos pada jam tangannya. Pada review battle kali ini saya usahakan senetral mungkin karena sudah saya akui kualitas jam tangan ini memang sudah menyajikan arloji diver kelas tinggi dengan kehandalan mesin, harga yang masih masuk akal, tampilan yang mewah dengan kesan sporty menjadikan review battle ini cukup berimbang. Perkara model serta harga hanya tinggal menyesuaikan selera dan nilai prestis pada model dan karakternya. Karena di era modern saat ini kualitas dan fitur jam tangan buatan Swiss dan Jepang hampir setara. Kedua jam tangan ini juga nantinya akan saya review secara tuntas tentunya dengan beberapa kelebihan serta kekurangannya pada video berikutnya. Untuk itu jangan lupa subscribe channel jam saya agar tidak ketinggalan dan mendapatkan update video-video terbaru setiap minggunya. Thank you bosku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!